Selanjutnya pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan anggota DPR RI asal fraksi Demokrat Yosef Badeoda sebagai saksi. Yosef diperiksa terkait penerimaan suap dan gratifikasi sebesar 46 miliar yang diterima oleh Nur Hadi. Penyidik KPK memeriksa mantan anggota DPR RI asal fraksi Demokrat Yosef Badeoda selama hampir 5 jam namun kader Demokrat tersebut pelit bicara usai diperiksa KPK. Sementara pihak KPK sendiri membenarkan jika penyidik memeriksa dua orang saksi, diantaranya Yosef Badeoda dan Paulus pihak swasta terkait kasus yang melibatkan mantan sekretaris Mahkamah Agung. Kedua saksi tersebut dicecar pengetahuannya terkait bagaimana rangkaian perbuatan para tersangka Nur Hadi saat menerima dugaan suap dan gratifikasi hingga mencapai 46 miliar rupiah. Dalam perkara ini penyidik KPK sudah melayangkan cegah bepergian ke luar negeri kepada Nur Hadi. Sesuai ketentuan undang-undang, akan diperpanjang dilakukan selama 6 bulan ke depan. Ditanya aja keberadaan di Indra Sunyoto ya. Contoh ada kamu perbukaan di中isa kita bisa menantilkan tempat singkat di Indonesia � Probably why aree the ones the only the one that they said we took this in the stream, aliliness the family nanti jaa tadi bapain apa Pemeriksaan politisi Demokrat Yosef Badeoda sendiri merupakan pemeriksaan kali pertamanya dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus suap dan kreatifikasi yang menjerat mantan Sekretaris M. Anwar Hadi. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta.